Pertanyaan dari inbox dari muat kita angkat dari 0812-2087 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, Anda pernah membantu divisi dakwah salah satu ormas yang berafiliasi ikhwanul muslimin. Anda membantu menjualkan beberapa produk namun uang penjualannya belum Anda setorkan hingga saat ini. Bagaimana hukumnya Ustaz jika Anda mengembalikan dalam bentuk uang? Bukankah termasuk ta'awun? Dan kemudian yang kedua, bukankah termasuk ta'awunun alal ismi wal udhwan? Yang kedua, Anda menjadi pengajar salah satu rumah Al-Quran yang dikelola keluarga. Namun hanya Anda pribadi yang bermanhat salaf. Selain saya, adalah mereka yang berpaham Islam Nusantara. Bagaimanakah metode yang tepat dalam membimbing santri agar mereka tidak dibingungkan oleh ilmu yang kami sampaikan karena perbedaan pemahaman ini? Syukur. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udhwan. Bekerjasamalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggaris bawahi dan menegaskan kepada kita untuk bekerjasama di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang terpenting bagi kita adalah bukan dengan siapa kita bekerjasama. Walau dengan Yahudi sekalipun, kalau itu di atas kebaikan dan ketakwaan, maka kita kerjasama. Walau dengan Yahudi, walau dengan Nasrani. Walau dengan orang musyrik sekalipun, kalau seandainya objek kerjasamanya itu alal birri wa taqwa, ya kita kerjasama. Jangan kemudian kita gagal paham. Sebagian orang sebelum kita ta'awun alal birri wa taqwa, atau benar atau tidaknya sebuah kerjasama itu dinilai dengan bukan pada objek apa kita bekerjasama, tapi dengan siapa. Ini keliru pemahamannya. Keliru. Kita misalnya mau mengadakan kegiatan baksos, bakti sosial, mau menyantuni fakir miskin. Kemudian ada orang mengajak kita atau kita ajak orang lain yang belum faham tentang agama ini dengan baik, untuk terlibat dalam kegiatan itu. Apakah tidak boleh? Sekarang apa hukumnya solat bermakmum di belakang ahlul bid'ah? Boleh atau tidak? Boleh. Jika lo kebid'ahannya tidak sampai apa? Mengkafirkan. Kenapa boleh pada dia ahlul bid'ah? Karena di sini ada ta'awun alal birri wa taqwa. Karena ta'awunnya alal birri wa taqwa. Kalau seandainya saja dalam solat itu boleh, apalagi di luar solat. Sebagian orang untuk ta'awun sangat susah banget. Gara-gara beda organisasi, gara-gara beda kajian. Seakan dunia itu adalah sangat sempit. Jadi kita perlu lihat kerjasamanya di bidang apa. Terkadang sebagian orang ketika saya ngisi di sebuah masjid yang masih dalam lingkup ahlu sunnah wal jamaah karena menurut mereka dengan tanda kutip. Misalnya dari kelompok A, dari kelompok B. Itu kemudian kita langsung disejajarkan dan disamakan dengan kelompok itu. Padahal kita datang di sana untuk apa? Untuk berda'wah. Nabi SAW kalau pikiran seperti itu, Nabi SAW itu berda'wah di tengah-tengah komunitas orang musyrik langsung. Saya pernah di tahun, sekitar tahun 2002 kayaknya, saya mengundang ada dua orang sheikh dari Riyad datang untuk mengadakan dauroh di Bandung saat itu. Akhirnya kemudian kalau sheikh yang satu sedang isi dauroh, yang satu lagi mobile gitu ya. Kita masuk ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, dan seterusnya. Sampai suatu ketika saya ingat saat itu saya menghubungi sebelum sheikh datang, saya menghubungi dari wakil rektor dari Universitas Islam Bandung. Saya bilang saya punya tamu, ini kalau bisa agar ngisi di Masjid Unisbah. Saat itu beliau katakan, wah ini kebetulan lagi libur, kemudian khawatir jamaahnya, apa namanya, kurang gitu. Ini saya katanya punya mahasiswa, beliau sudah punya pondok pesantren, santrinya juga sudah ribuan, lebih baik katanya Ustadz di sana saja. Ini sekarang saya hubungin. Langsung beliau hubungin, saya juga tidak tahu. sama kiai yang akan dihubunginnya ini. Akhirnya beliau langsung hubungin. Saya bilang ya sudah lah, masa tidak mungkin beliau. Eh jangan begitu kan. Akhirnya kemudian, alhasil diterima dengan baik. Akhirnya sampai waktu yang ditentukan, waktu itu kita pergi ke pesantren tersebut. Akhirnya pergilah saya bersama dengan dua orang sheikh itu, kebetulan acara di tempat tersebut, selepas daurah gitu, setelah daurah selesai. Akhirnya kemudian pergi bersama dengan dua orang sheikh itu. Saya pun tidak pernah datang ke pesantren itu. Tapi yang jelas, di dalam pesantren itu sudah disiapkan sebuah acara tablik akbar gitu. Ya kalau tablik akbar di Jawa dengan tablik akbar di sini, beda, ya. Kalau di sini namanya tablik akbar yang hadir cuma 15 orang. Ya itu namanya tablik asgor. Kalau di Jawa, tablik akbar berarti ya heboh lah gitu ya. Akhirnya kemudian saya pun masih tanda tanya. Saya bilang ini pesantren semacam apa gitu kan. Kalau kita berbicara manhaj-manhajnya apa gitu. Saat itu yang datang adalah Dr. Abdurrahman Al-Hijji. Beliau adalah dosen akidah di Universitas Al-Imam Muhammad bin Suudir. Bersama dengan Dr. Khalid Al-Funeikh. Beliau ini adalah sekretaris untuk dakwah kawasan Asia di Kementerian Urusan Keislaman Saudi Arabia di Riyad. Begitu kemudian saya mau sampai ke lokasi pesantren itu, dari jauh saya sudah lihat. Bagaimana masyarakat dan santri berbaris untuk menyambut kedatangan kita. Lengkap dengan rebana. Lengkap dengan pagar ayunya. Jadi santriwati-santriwati berjejer suruh berdiri untuk menyambut kedatangan kita. Di sana ada sepanduk besar. Akhirnya saya sebelum masuk kawasan itu, saya berhenti terlebih dahulu. Berhenti, kemudian saya sampaikan kepada Sheikh. Saya bilang Sheikh Afwan, sebenarnya ini bagaimana ceritanya kita bisa ke sini. Itu seperti ini. Saya ceritakan. Saya bilang, terserah Antum, coba saya lihat. Antum lihat, saya bilang bagaimana mereka sebanyak itu. Kemudian namun begitu dengan kondisinya yang bercampur baur dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Sheikhnya tersenyum. Beliau katakan, ini yang saya suka dari Antum. Saya bilang, kenapa Sheikh? Antum ini bagus. Saya beberapa kali ngisi dauroh di berbagai macam negara, ke berbagai macam tempat. Selalu dauroh itu hanya terbatas pada komunitas tertentu. Dauroh diberikan kepada orang-orang yang sudah faham agama. Sudah tahu manhaj. Artinya kita dauroh jadi monoton. Tapi dakwah sama orang-orang seperti ini, ini adalah justru dakwah yang sesungguhnya. Antum tahu dokter, kata beliau. Dokter itu mencari orang yang sakit. Bukan mencari orang yang sehat. Maka demikian pula. Ya demikian pula. Kita sebagai seorang da'i itu adalah bagikan dokter umat. Maka yang dicari itu yang apa? Yang sakit. Jangan nyari yang sehat. Oleh sebetulnya saya saluta sama Ustaz Sufyan. Oh Ustaz Subhanbawazir yang insya Allah datang nanti hari Sabtu ke masjid ini. Beliau mau datang ke kendari? Beliau tanya-tanya, bukan hanya nanya. Dimana masjid yang paling besar? Dimana pesantren yang banyak santrinya agar saya bisa ngisi pengajian di situ? Yang beliau tanya apa? Mana kafe yang paling terkenal di sini? Siapa kita yang bisa berdakwah seperti itu? Saya pun di kendari, namanya saya belum tahu. Kafe yang paling terkenal di sini dimana? Beliau tanyakan tuh sama Ihwa. Maksudnya apa? Katanya saya ingin ada satu pengajiannya di kafe yang terkenal itu. Rupanya timnya Ustaz Subhan sudah searching juga di Google. Kalau kafe yang paling terkenal itu kafe A gitu ya. Saya tidak disebutkan, nanti saya iklan lagi di sini. Akhirnya beliau insya Allah akan ngisi pengajian salah satunya nanti ketika berkunjung di kafe itu. Panggil komunitas ini, panggil komunitas itu. Yang mungkin tidak pernah mengaji. Tapi kan ini yang sesungguhnya dakwah. Ihwa sempat bingung juga itu. Sampai konsultasi dulu sama saya, terus bagaimana mi? Saya bilang bagus itu. Ihwa sempat ragu juga. Apa yang salah? Nabi SAW ketika berdakwah, beliau pergi dakwah ke Ukad, ke Zilmi Jinnah, ke tempat-tempat pameran, ke pasar-pasar bangsa Arab. Rasulullah SAW ketika dakwah di Mekah, di sekitar Kaabah itu ada 360 berhala yang ibadahi dari selain Allah SWT. Disitulah namanya dakwah. Jadi kerjasama itu yang dilihat bukan dengan siapanya. Yang lebih penting itu adalah objek kerjasamanya di bidang apa? Di bidang kebaikan, ketakuan. Sekarang misalnya kita ingin mengadakan kegiatan baksos, membela saudara-saudara kita di Palestine. Apakah kita akan melihat itu di sana itu ikhwanul muslimin, atau jamaah tabliq, atau hizbut tahrir, atau apa? Di akhirnya, di sana adalah saudara-saudara kita mengucapkan dua kalimah syahadat. Man sallat solatana, wastaqbala qiblatana, wadabahad, wa akala dhabihatana, fahuwa muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang solat dengan solat kami dan menghadap ke arah qiblat kami, dan dia memakan sembelian dari kami, maka dia itu adalah berarti muslim. Dia memiliki hak atas kita dan kita memiliki kewajiban atas mereka. Jangan kemudian kita selalu disibukkan dengan mengkotak-kotakan kaum muslimin, sehingga kemudian umat yang mendembakkan persatuan ini adalah semakin jauh dari salah satu tujuan utama dari maqassir syariah, yaitu terjadinya wihidatul ummah. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua pengajar, nampaknya sudah masuk. Kemudian yang terakhir, bagaimana metode yang tepat menasehati saudara kandung yang seorang prokoaktif, sudah dinasehati tapi masih saja ngeyel dan apatis? Ya. Kita katakan, ma'alaika illal balam. Anda hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Ya, menyampaikan, memberikan nasihat dan tidak perlu bosan. Tidak perlu bosan di dalam memberikan nasihat. Tapi ingat hidayah itu ada dua, ada hidayah di lalawal irsyad dan ada hidayah taufiq. Yang kita miliki hanyalah memberikan arahan. Ada pun taufiq adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan orang menghentikan, ya orang merokok ini juga adalah berkaitan dengan taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kita memberikan nasihat kepadanya juga adalah kita harus berdoa kepada Allah azza wa jal ya agar Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hatinya untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. Wallahu ta'ala. Selamat menikmati.